Wakil Menteri Perempuan Kalau untuk komposisi keterlibatan dari perempuan, keterwakilan perempuan di pemerintahan Presiden Joko Widodo Tapi kita tahan dulu, karena kita akan langsung kembali ke Istana Negara Projek Projek Benar-benar Bapak Presiden tadi seperti apa Pak? Pak Presiden mengarahkan dan memerintahkan bahwa pembangunan masyarakat khususnya desa dan daerah-daerah tertinggal yang anggarannya begitu besar Itu harus dikawal dengan baik dan harus menghasilkan kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia di seluruh provinsi di tanah air ini Jadi bahwa kita sadar di seluruh dunia di mana desa yang maju itu akan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara Jadi pembangunan harus dimulai dari daerah pinggiran, daerah tertinggal Sehingga pembangunan yang merata, adil dan makur ini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Maroki Jadi Pak Presiden sudah memberi pengarahan bahwa anggaran yang cukup besar yang dialokasikan pemerintah dan negara ini bagi pembangunan pedesaan dan daerah tertinggal ini Harus betul-betul bisa memberikan kemajuan yang berarti Sehingga juga bisa memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional itu sendiri Nanti tunggu Presiden memutuskan Ya kita mau pamit tapi ditugaskan lagi gimana dong? Berarti gimana dong? Berarti kan mau gak mau kita harus Karena projo itu kan setia di gadis rakyat Dan tugas Pak Joko ini menegaskan sikap dan ideologi kita Sebagai organisasi yang betul-betul setia di garis rakyat Kita pamit Teman-teman udah bilang mau pamit aja Pak kalau udah gak ada lagi Apalagi kita udah tau lah Itu dinamika politik Nah kira-kira saya harus konsolidasi Terus terang kami kerepotan dengan perkembangan hari Senin sampai Rabu itu Ya kita sebenarnya kan kalau sudah tukim loh Projo ini tugasnya kan memenangkan Pilpres Dan tugas itu kan sudah selesai Sejak pemerintahan ini terbentuk tanggal 20 Oktober 2019 Sehingga tugas Projo sebagai tim pemenangan sudah selesai Sehingga kita harus pamit dan harus kembali ke kehidupan normal Bahwa ternyata ada tugas baru Ya kita harus merubah mesin engine organisasi kita Dari tim pemenangan menjadi tim yang terus bekerja untuk rakyat dan untuk negeri ini Siap kerjasama dengan Pak Prabu Pak? Nah itulah nanti aja lah Pokoknya selama itu kebaikan buat negeri dan rakyat kita dukung lah Bahwa kita juga paham bahwa emosi ini belum terlalu stabil di bawah ya Kalau di elit mungkin sudah oke-oke aja Tapi teman-teman yang bertempur di akar rumput hampir 6 tahun ini kan juga perlu memanage hatinya Ini soal perasaan dan manajemen hati aja Kalau perasaan kapal pribadi ini? Ya sudah sosial lah Sudah mulai ada cinta-cinta sedikit Begitu ya Ada yang lagi? Sudah Pak Cukup? Sudah Pak Kamu mau bubar apa mau jalan terus? Pertanyaannya kayaknya mau bubar nih Kenapa? Mau jalan terus? Projo ini selama ada Pak Jokowi, Projo ini tetap ada Karena Projo ini adalah rumah besar dan militan pendukung Pak Jokowi Gitu ya? Paham ya? Terima kasih ya Jempolnya bagaimana jempolnya? Dua ya Oke Sip Bentar Pak, bentar Pak Oke, oke, oke Sip Terima kasih banyak Pak Yuk